Intro Rasanya sulit mencari bagian dunia manakah yang tidak ada orang Indianya Dan di Maluku pun demikian Orang India dan Maluku rupanya sejak lama telah membangun pertemanan dan persahabatan Apa saja kah bentuknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bahas saudara gantung dimanapun dorang semua berada Apa kabarnya? Semoga bahas saudara dorang senantiasa sehat dan tidak kurang satu apapun tentunya Kali ini GJP Oficial hadir kembali Dalam penayangan episode 7 fakta sejarah antara Maluku dan India versi GJP Tapi sebelum katul mulai Ada baiknya buat bahas saudara dorang yang belum tekan tombol subscribe Silahkan ditekan dulu Aktifkan pula lonceng notifikasinya Biar bahas saudara dorang tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami lainnya Mari terus tebar semangat pengetahuan dan informasi dari tanah Maluku yang kita cintai Spice Road hingga Gario Pilon Sejatinya kedatangan bangsa India paling awal ke Nusantara adalah Jawa dalam beberapa misi dalam kurung waktu yang lampau dan sangat lama Persisnya adalah di zaman kuno Kedatangan tersebut dalam beberapa alasan yakni berupa perdagangan dan penyebaran agama Hindu dan Buddha Lebih persisnya lagi pada masa Ramayana Jika kita mau merujuk pada referensi pemerintah soal hubungan paling awal Indonesia-India Bahkan disebutkan bahwa kedekatan antara Indonesia dan India sangat dekat Sampai-sampai nama Indonesia sendiri berasal dari kata latin yakni Indus Yang mana bermakna India Kedatangan bangsa India di Maluku bisa dikatakan bersamaan dengan datangnya pula para saudagar Arab dan China Tak bisa dipungkir bahwa motivasi kedatangan mereka tentu saja adalah rempah-rempah Ketiga bangsa yang hobi berlayar ini merupakan bangsa paling pertama yang bisa dikatakan sebagai tamu paling awal di Maluku Namun jauh sebelum mereka itu datang, rempah-rempah pun telah dikenal luas Meski tak pernah tahu bahwa Maluku itu berada di mana Semisal orang Tionghoa Bahkan di dalam sejarah Raja-Raja Ming sekitar abad ke-16 sampai dengan tahun 1644 Tercatat bahwa Maluku merupakan satu-satunya negara timur yang memproduksi cengkeh Hal ini sejalan dengan berita Romawi tentang cengkeh yang disebut Garyopilon Merupakan tumbuhan sakti yang dikatakan berasal dari India Hal ini mengindikasikan bahwa orang Eropa telah mengenal cengkeh sejak abad ke-2 masih Rute perjalanan para saudagar India dalam perjalanan menuju Maluku dibagi atas dua kategori Kategori yang pertama adalah dengan melakukan perjalanan besar-besaran dengan kapal sendiri Dan rute yang kedua adalah dengan pola pelayaran ikut serta dalam rombongan kafila-kafila apa saja yang mereka jumpai untuk berlayar Rute pelayaran semacam inilah yang kemudian melahirkan istilah puitis yang bernama The Spice Route Maluku saat itu diketahui sebagai satu-satunya kawasan penghasil rempah-rempah di seluruh dunia Dengan Maluku Tengah sebagai pusat tanaman pala dan Maluku Utara sebagai pusat tanaman cengkeh Kawasan-kawasan seperti Banda Neira, Ternate, Tidore, serta Makian adalah kawasan emas hitam tempat semua komediti mahal tersebut berada tumbuh subur India berguncang karena babula Portugis sebagai bangsa Eropa kedua setelah Italia yang kemudian disusul Spanyol mengawali kedatangan mereka di Maluku melalui pijakan pertama mereka dari Ternate Secara resmi mereka tiba di Ternate di tahun 1511 Kedatangan mereka inilah yang menendai proses monopoli serta penjajahan paling awal di tanah Maluku Portugis yang datang kelah itu membawa tiga misi paling umum yang telah kita ketahui bersama Yang meliputi Gol, Glory, dan Gospel Gol bermakna perburuan akan harta benda serta kekayaan alam Maluku Glory bermakna membangun kejayaan dan luasan kawasan ekspansinya Serta Gospel sendiri adalah penyebaran agama dan keyakinan yang mereka anut Ketiga hal tersebut mereka lakukan dengan cara penjajahan Melihat hal tersebut yang tentu saja merugikan orang Maluku terkhususnya rakyat Ternate sendiri saat itu Maka lahirlah perlawanan besar dari dua raja besar Ternate kala itu Yang pertama adalah Sultan Hairun Persisnya di tahun 1570 Sultan Hairun mengangkat senjata bersama rakyat Ternate untuk melakukan perlawanan Perlawanan Sultan Hairun memberikan pukulan berat bagi Portugis Sehingga dibuatlah muslihat agar bisa mengimbangi kehebatan Sultan Hairun tersebut Maka sampailah pada saat dimana muslihat tersebut berhasil dengan sebuah usaha pertemuan Yang berakhir dengan terbunuhnya Sultan Hairun dengan cara ditikam dari belakang Di dalam sebuah jamuan di dalam benteng kastela Mayan Sultan Hairun kemudian dibuang di tengah laut Berita tentang kematian Sultan Hairun pun sampailah ke seluruh penjuru kawasan jajahan Portugis Termasuk di Goa India Mereka pun merasa telah menaklukkan Ternate Namun sayang sekali Sultan Babullah yang mana adalah putra mahkota kerajaan Ternate pun naik tahta Dan kembali meneriakan takdir perlawanan dan berhasil menumbangkan seluruh pasukan Portugis Sampai-sampai berita kemenangannya pun membuat raja-raja Portugis di Goa sangat keheranan dan takjub atas kehebatan Babullah tersebut Babullah membuat gemetar seluruh Portugis dimana saja Terlebih di India Sebab kala itu banyak sekali para bangsawan Ternate yang diasingkan di India Beberapa diantaranya seperti Raja Tabariji, Bokinukila dan beberapa abdi kerajaan lain yang dianggap membangkan terhadap Portugis ketika itu Pengasingan Raja-raja Ternate di Goa India Dalam perjalanan sejarah India-Maluku bisa dikatakan bahwa Ternate lah satu-satunya daerah di Maluku Yang sering melakukan aktivitas keluar masuk dengan India secara rutin Hal itu dikarenakan Ternate dan India terlebih pada kawasan Goa di India Merupakan kawasan yang sama-sama berada dalam wilayah kekuasaan Portugis Sehingga acapkali sering terjadi pembuangan para petinggi kerajaan Ternate yang dianggap melawan Portugis ke Goa India Semisal ada Sultan Tabariji yang dikabarkan sempat dibuang ke Goa India dan kemudian dipaksa untuk memeluk agama Kristen Jika ingin mendapatkan kembali kekuasaannya di Ternate Lalu ada satu-satunya ratu perempuan dari kerajaan Ternate atau diistilahkan Boki Sultanah Beliau adalah Boki Nukila yang mana saat itu namanya diabadikan sebagai nama sebuah alun-alun yang berada di posat kota Ternate dengan nama Taman Nukila saat ini Boki Nukila pun mendapat nasib serupa dengan Sultan Tabariji sendiri Ia dipaksa untuk memeluk Katolik Ia pun bahkan dinikahi oleh seorang bangsawan Portugis dikarenakan parasnya yang cantik dan penampilannya yang cerdas Ia diberikan jabatan yang bagus selama berada di India Namun informasi ini pun belum sepenuhnya benar sebab masih terdapat banyak sekali perbedaan keterangan dan referensi Pertarungan Pasukan Alifuru vs Pasukan Gurka Bandaneira adalah alasan paling logis dan spektakuler melahirkan berbagai peperangan dan pemberontakan di masa lalunya Semisal adalah Inggris melawan Belanda di tahun 1652 sampai dengan 1654 Hal ini berkaitan dengan keinginan Inggris untuk mengambil alih Pulau Bandaneira yang kaya dengan biji palanya Belanda sebagai orang yang lebih dulu datang tentu tidak tinggal diam Maka perampun tidak bisa dialakan Inggris mengeluarkan semua serdadu terbaik mereka Dan satu diantaranya adalah Pasukan Gurka yang dikenal dunia sebagai Pasukan paling hebat dalam perkelahian tradisional maupun perkelahian modern dalam berbagai bidang dan kondisi Pasukan Gurka sendiri merupakan pasukan khusus rekrutmen Inggris dari Nepal Namun lebih banyak dari orang luar mengenal mereka dengan Pasukan Gurka yang berasal dari India Belanda sendiri tak mau kalah soal pasukan tentu saja Selain menerunkan tentaranya sendiri meliputi tentara negara hingga sampai dengan Pasukan V.O.C sendiri Belanda pun melibatkan Tribumi yang tergabung dalam Kenil Maupun Pasukan Lokal yang dikenal dengan sebutan Pasukan Alifuru dengan pimpinannya yang berjuluk Kapitan Pertempuran Inggris vs Belanda dengan Gurka vs Alifuru menjadikan perang yang satu ini menjadi perang paling fenomenal dalam sejarah peperangan Maluku maupun dunia Sampai-sampai akhir dari peperangan ini pun melahirkan satu perjanjian besar di dunia yang diprakarsai oleh Inggris, Belanda serta Denmark dan Norwegia Juga Perancis yang diberi nama dengan nama Perjanjian Breda Dimana salah satu butir perjanjiannya adalah menukarkan Pulau Run di Bandar Neira dengan sebuah kawasan yang bernama New Netherland di daerah bagian New York, Amerika Serikat yang saat ini dikenal dengan nama Manhattan City Antara Belanda dan Inggris tentu saja Pertarungan kedua pasukan hebat antara Gurka dan Alifuru pun tidak sampai di situ saja Keduanya acap kali sering dipertemukan dalam beberapa peperangan sebelum peperangan tersebut maupun pasca perang tersebut terjadi Maluku menjadi Hindia Belanda Ternyata di abad paling awal seperti abad ke-16 dan mungkin juga beberapa abad sebelumnya Orang-orang Eropa meyakini bahwa rempah-rempah itu berasal dari India Olehnya itu menakala proses pelayaran dilakukan, semua titik koordinat untuk mencapai tujuan adalah India Yang mana diakini sebagai rumah bagi rempah-rempah tersebut Semisal pada pelayaran Christopher Columbus Dalam pelayarannya mencari kepulauan India Yang mana tentu saja untuk mencari rempah-rempah justru malah kesasar di benua Amerika Begitupun bangsa Eropa dan pelaut mereka lainnya Sampai pada saat Belanda yang datang ke Maluku Maka diperkenalkanlah ke dunia bahwa mereka telah menemukan India yang dimaksud Yaitu kepulauan rempah-rempah Maka dinamakanlah Hindia Belanda Dengan makna inilah Indianya Belanda yang kaya dengan rempah-rempah Motivasi paling logis pemberian nama ini dikarenakan perburuan rempah-rempah telah berakhir di kepulauan Maluku Penyebutan ini pun meluas pada semua kawasan atau daerah jajahan Belanda di seluruh Jazira dan semenanjung Nusantara Maka hari ini kita mengenal nama lain dari Indonesia adalah Hindia Belanda Jejak Peninggalan India di Maluku Beberapa jejak peninggalan bukti kehadiran bangsa India di Maluku sangat beragam dan banyak Bahkan orang-orang keturunan India pun masih sangat mudah ditemukan di Maluku Terlebih di Ternate, Bandaneira, Ambon hingga Bacan Tentu sangat mudah mengenali mereka Tampilan visual meliputi wajah, tinggi badan, dan kontur wajah jelas memperlihatkan bahwa mereka sangat khas dengan wajah-wajah dari India Meski sudah terlihat agak tercampur dengan wajah-wajah orang lokal Dikarenakan perkawinan silang yang terjadi Marga-marga India pun masih bisa kita dapati di Maluku dan sekitarnya Semisal marga Sharma, Bombay, Kapur, bahkan marga Khan pun masih bisa kita dapati di wilayah Maluku dan sekitarnya Namun biasanya mereka tak lagi menggunakan marga-marga tersebut secara menyeluruh Hanya beberapa orang saja yang masih menggunakan marga-marga tersebut Lalu ada semisal upacara adat yang masih dipengaruhi oleh kebudayaan India seperti Dupa, Sesajen, dan sebagainya Bukti Peninggalan Pengaruh India di Maluku Pengaruh kebudayaan India pun masih sampai pada soal Hindu-Buddha Bahkan Raja Jailolo yang paling masyur dan terbesar memiliki nama yang khas Hindu-Buddha atau India Yaitu Kolano Katarabumi atau Katarabumi Ada pun nama beberapa tempat di Maluku dan India yang memiliki kesamaan Seperti nama sebuah kawasan di Pulau Makian yang bernama Malabar Sementara Malabar sendiri adalah sebuah nama kawasan di India Ada pula nama sebuah pulau di Maluku yang bernama Moti Sementara di India pun ada kawasan yang sama pula yang bernama Moti Hanya saja kawasan India tersebut saat ini telah berada pada wilayah teritori negara Pakistan Karena India telah dipecah menjadi beberapa negara belakangan hari Bahkan di kawasan Moti, Panjabi, Pakistan ini Terdapat sebuah situs masjid megah yang dibangun dan diberi nama Masjid Moti dalam Ejaan Urdu Masjid ini berada di dalam Benteng Lahore, Pakistan Dan dibangun sejak abad ke-17 Sementara jika melihat Moti di Maluku sendiri Meski adalah sebuah pulau kecil yang berada di belakang pulau Tidore Moti sejatinya memegang banyak peran penting dalam sejarah perjalanan Maluku Khususnya Maluku Utara sendiri Moti diakini sebagai tempat awal mula lahirnya kerajaan Jailolo Yang kemudian hari pindah ke Halmahera Makanya tak heran jika di Jailolo sendiri terdapat satu suku paling asli Halmahera Yang bernama suku Moti Loa Atau lebih familiar disebut dengan nama suku Gam Konora Yang mana konon diakini nama Moti Loa sendiri berasal dari nama Moti dari pulau Moti sendiri Selain itu dari pulau Moti pula lah lahirlah istilah Moloku Kieraha yang saat ini kita kenal Yang mana artinya adalah perserikatan empat kerajaan besar di Maluku Utara Hal ini disepakati oleh para raja-raja Maluku Kala itu dari tempat yang bernama Moti tersebut Hal ini disepakati oleh para raja-raja Maluku dari keempat kerajaan Maluku Utara Di pulau Moti Yang mana dikenal dengan nama Perjanjian Moti So masih yakin ini hanyalah sebuah kebetulan? Demikianlah 7 fakta sejarah Maluku dan India versi QJP Mohon maaf bila mana terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian kami ini Saya kiranya bahasa darah diorang bisa menambahkan serta meluruskan jika memiliki keterangan yang lebih lengkap Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi bahasa darah diorang semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya biar bahasa darah diorang tidak ketinggalan setiap video terbaru dari kami lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu darah, Maluku satu darah